Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi kediaman bocah di kawasan Cipayung, Kota Depok yang terbaring lemah akibat mengidap penyakit hidrosefalus atau penumpukan cairan di rongga otak. Dalam kunjungannya, Mensos menyerahkan dana bantuan senilai 92 juta rupiah. Dalam kunjungannya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menggandeng platform digital yang berbasis penggalangan dana. Lantaran bocah 6 tahun yang mengidap penyakit hidrosefalus ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sebelumnya, Raisya bocah berusia 6 tahun yang mengidap penyakit hidrosefalus ini ramai hingga viral dan mengundang perhatian masyarakat luas. Dana yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut mencapai angka 92 juta rupiah dan langsung diserahkan kepada orang tua Raisya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan pemberian bantuan dana tersebut merupakan hasil dari para dermawan untuk membantu Raisya. Hari ini kita datang membantu Raisya yang dia penderita hidrosefalus juga dia selama ini tidak bisa melakukan gerakan-gerakan seperti anak sebagiannya. Nah, hari ini kita membantu kemudian juga dengan dari teman-teman kita bisa. Risma juga menambahkan bahwa hal ini juga merupakan kegiatan respon kasus dari Kementerian Sosial yang didapatkan dari beberapa laporan kasus viral di media sosial. Muhammad Wahyuddin Latif, Depok